Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Napit di channel Napit Omotif Kali ini Napit mau servis sekaligus ganti ada beberapa part yang barat-barat gitu Karena ya motor ini kebetulan dipakai buat daily use juga Jadi Napit mau bawa ke Yamaha, Gunung Sari tepatnya di daerah Surabaya Barat Jadi Napit akan servis sekaligus ganti beberapa part yang sudah dipesan beberapa bulan yang lalu Ya kisaran sebulan yang lalu, sebenarnya cukup lama sih Cuman oke lah, yaudah yang sekarang udah dateng partnya Langsung Napit mau bawa motornya ke bengkel dan Napit mau servis kalian Gimana nanti kita sekalian motocross aja, langsung kameranya di helm So sebelumnya Napit akan kasih tau mana sih titik-titik yang bakal diganti Ini dia Kali ini kayak gini contoh den yang bakal di Napit Napit ganti ya, kayak denden kecil kayak gini Kemudian ya ada berbelaknya kayak gini, gini, gini Itu karena ya kadang ada di parkiran, kesenggola tau sama orang, kayak gitu Nah itu Napit ganti sih sekalian mau servis, kayak gitu aja sih So langsung aja kita ke kamera yang ada di helm Kita sudah, sekarang kita sudah ada di atas motor Mari ya Kita sudah ada di atas motor Langsung kita on the way ke Langsung kita on the way ke bengkel Yamaha Yang ada di Gunung Sari tepatnya Kalau kalian orang Surabaya pasti sudah mungkin Sudah pada tau ya Kangen banget nih bawa motor kopling ya Enak kan Oh my god Ya udah, segitu doang So, segitu aja Eh kok segitu aja, baru mulai ini ya Ya, jadi motor ini memang udah dipakai buat daily ya Di Surabaya tempatnya Jadi kalau Napit lagi balik nih ke Surabaya Napit Pakai motor ini buat daily gitu kan So Nanti kita bahas gimana sih buat daily Motor ini tuh kekurangan dan kelebihannya kan yang pasti Paling kesel tuh kalau lagi di kampus Aduh, banyak badah Pada orang tuh yang kalau parkir-parkir Aduh Kayak nutupin jalan gitu kan Kita juga motor jadi Gak bisa keluar Nah itu jadi agak kesel sih Gitu Dan kenapa diganti Wah buset Macet bener Nah, kenapa sih Napit ganti Karena memang Napit sendiri Agak kurang serak gitu sih Kurang enak aja ngeliatnya Kalau motor yang Ada denden-nya gitu Jadi kayak ada Apa sih ya Scratch ya Bilang ya apa sih Ya ada berat-beratnya deh Nah, jadi agak kurang mantap aja gitu Kalau dilihat jadi kayak Ada yang kurang aja Nah, makanya Napit Putuskan untuk ganti Denden tersebut gitu loh Eh Gak, aduh gila Kaget Ganti-ganti Part kayak gitu kan Supaya ya biar enak aja sih Dilihatnya Gak dimodif sih Gak dimodifikasi ganti aftermarket gitu Enggak Gak cuman Ganti bawaan aja Gitu Biar lebih manis aja sih Gitu kan Jadi so Kayak fully original gitu kan Gitu kan asik Gitu kan asik Gitu kan asik Karena yang pertama tuh kan Suasana kayak gini tuh paling enak riding Kenapa Ya karena Gak berapa panas Tapi gak hujan juga gitu kan Gak licin jalanan Nah, terus Walaupun sekarang ini jam Berapa nih Jam 11.14 Gila Biasanya panas banget kan Cuman Oke lah Gak usah berapa panas Jadi ya Oke Lagian tempatnya juga gak berapa jauh sih Teman-teman Kenapit juga belum bawa Si X-Max Ya karena Platnya juga memang belum keluar Nah Gantah lah ya Karena ada corona ini Pengurusan plat nomor tuh Jadi makin lama atau enggak Yang pasti Kasih Ada imbasnya sih Yang pasti kan Cuman ya Semoga bisa lebih cepat lah Keluar di janjiinnya sih 10 hari kerja ya Cuman Ya Nantilah kita lihat Semoga cepat keluar Nanti Kita mulai projectnya Dari si X-Max Teman-teman yang pasti Napit mau tanya dulu Ke teman-teman Ada yang tau gak Bengkel yang agak oke gitu Di Surabaya Entah mirip-mirip Ya Jenis-jenis Iron Horse gitu Atau Atau Kayak gitu Cuman di Indonesia Di Surabaya ya Indonesia Di Surabaya gitu Yang agak cocok gitu Pengennya sih yang agak oke sih Bengkelnya Cuman biar Harga sih gak berapa lah Kalau mau hal-hal dikit Gak apa-apa Cuman yang penting Oke Enak juga buat nongkrong Ya Nambah link Pertemanan juga sih Pengennya Teman-teman yang nonton Boleh lah Kasih tau info-infonya Bengkel-bengkel Mana aja yang Oke Di Surabaya Kalau mau modif-modif motor Boleh diinfoin ya Nanti tulis di komen Atau DM ke Instagram Napit Di Napitomotif Aduh Baru dibilang Baru dipuji Kan Udah panas lagi Buset Buset Emang Udah Ini Sekaligus Napit Lagi Servis motor aja Rutin Motor ini udah 12.000 km Dan Tidak ada Kelemahan Tidak ada Keluhan Sama sekali Kalian yang mau Motor ini tuh Cocok banget Buat kalian daily Atau motor weekend Yang mau kalian pake Sunmory 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 An aja Oke Buat touring juga Tenaganya juga Udah Mantap Betul Tenaganya udah Enak Bener Udah Wah pokoknya Enak Tenaga Oke Duduk Oke Riding Posisi Juga Nggak Seberapa Capek Karena Dia Nggak Nunduk Cuma Cuma Memang Kekurangan Yang Agak Terasa Itu Memang Nggak ada Bagasi Ini Nggak ada Jok Itu Aduh Gila Bawa 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 Backpack Nggak Enak Banget Oke Tuna Juga Juga S произo Sinai L �un cry Juga selamat menikmati 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 selamat menikmati